PEMALUKAN PERTAHANAN PERSIKABO Kecepatan mengerikan Arshad Yuski Antoro Dan Flavio Silva Ada beberapa kejadian menarik di laga terakhir Persik Kediri Saat menaklukkan Persikabo di Stadion Brawijaya Kediri Seperti diketahui, laga yang dimenangkan tim macan putih tersebut Skuad asuhan Divaldo Alvis bermain dengan kecepatan tinggi Disertai determinasi yang kuat Trisula penyerangan agak berbeda dimainkan Saat Divaldo Alvis lebih memilih menurunkan Benny Octavianto Untuk menemani Ferry Pahabol dan Flavio Silva Adapun sebelumnya di posisi tersebut Sang pelatih kerap menurunkan Riadno Abioso Maupun Niftahul Hambi Benny yang bermain sekitar 57 menit Tampak terlihat kesulitan dalam mengimbangi kecepatan Flavio Ada kejadian menarik pada menit ke-73 Di mana Flavio Silva melakukan serangan balik cepat dari tengah lapangan Menuju pertahanan Persikabo Flavio yang mengandalkan dribbling dan kecepatannya Sukses mengelabui Lucas Gama Yang tampak tak mampu menandingi kecepatan striker asal Portugal itu Namun sayangnya Finishing yang kurang sempurna dari Flavio Silva Gagal membuat Persik Kediri menggandakan keuntulan Tak hanya sampai di situ saja Kecepatan dari lini depan Persik Kediri Begitu menghantui pertahanan Laskar Pajajaran Sosok Arsyad Yusgiantoro yang masuk menggantikan Benny Oktovianto di winger kanan Sukses menggandakan skor bagi sang tuan rumah Lagi-lagi mengandalkan kecepatan Arsyad yang menerima bola lemparan ke dalam Sukses melakukan penetrasi hingga menembus pertahanan yang digalang Lucas Gama Sebelum membobol gawam dari Syahrul Trisna Adapun sebenarnya Gol tersebut merupakan gol pertama bagi Arsyad Yusgiantoro Bersama Persik Kediri Yang tentunya disambut sangat gembira oleh sang pemain Dengan kemenangan ini Persik Kediri sukses meransek ke papan tengah Sekaligus menempati peringkat 9 klasemen sementara Liga 1 Temui titik terang Masa depan Divaldo Alves bersama Persik Kediri Nasib pelatih Persik Kediri Yakni Divaldo Alves yang kontraknya akan berakhir pada April ini Mulai menemukan titik terang Setidaknya Masa depan juru taktik asal Portugal ini Telah dibicarakan dengan manajemen klub Itu disampaikan Divaldo Alves yang tengah membuka pembicaraan Terkait kontrak baru dengan manajemen tim Macan Putih Proses negosiasi disampaikan pelatih asal Portugal itu Berjalan cukup baik Iya, kita mulai nego Manajemen sudah berbicara dengan saya Namun, Divaldo Alves masih enggan berbicara banyak hal Terkait masa depannya Dia meminta publik kediri untuk menunggu Hingga proses ini benar-benar rampung Pembicaraan belum selesai Dan kita lihat saja nanti Ucap Divaldo Alves Dalam beberapa kali kesempatan Divaldo Alves terang-terangan mengaku sudah sangat jatuh cinta Dengan persik kediri dan seisinya Supporter yang fanatik Dan kota yang sangat ramah Dari ungkapan itu Terlihat keinginannya yang sangat kuat Untuk bisa bertahan di kota tersebut Seperti diketahui Melalui tangan dingin Divaldo Alves Persik kediri menunjukkan grafik meningkat Datang di pertengahan putaran pertama Menggantikan Javier Roca yang hengkang ke arema FC Divaldo membuat perubahan besar Persik yang terseok-seok di awal musim Mampu disulapnya menjadi kekuatan baru Dengan talenta-talenta muda asal kediri Pelan tapi pasti Persik kediri pun bisa naik klasemen Bahkan yang terbaru Arthur Irawan CS Mampu mencatatkan sembilan kemenangan secara beruntun Kemenangan terakhir dibukukan atas Persikabo Dengan dua gol tanpa balas Kemenangan melalui gol dari Fafa Mario Dan Arsyad Yusdiantoro itu Sekaligus membuat mereka sejajar dengan Bali United dan juga PSM Makassar Dengan rekor kemenangan beruntunnya Terima kasih telah menonton!